Oke, halo teman-teman semuanya, baik di sini ada sebuah soal seperti ini, diketahui ada matrix A dan matrix B, ya, pertanyaannya adalah tentukan inkas dari matrix B atau B pangkat minus 1. Oke, langsung saja kita jawab ya. Nah, cara untuk mencari inkas dari matrix B, berarti inkas dari matrix B sama dengan inkas dari BPRS, seperti ini dipangkatkan minus 1. Nah, dari sini kita lihat, ini kan inkas B-nya, B itu kan ordonya 2 kali 2, maka untuk mencari inkasnya adalah 1 per determinan matrix B dikalikan dengan, di sini posisinya diubah menjadi S, kemudian min P, kemudian min R, kemudian P, seperti ini. Nah, sedangkan determinannya ada di matrix B kan, yang dinamakan determinan itu kan selisih diagonal, perkalian diagonal primer dikurangi dengan diagonal sekunder, perkalian diagonal sekunder. maka di sini, jadi 1 per PS dikurangi QR, dikalikan dengan S, S, min Q, min R, dan P, seperti ini. Jadi, hasil dari matrix B adalah menjadi seperti ini. Kemudian kalau misalkan mau dikalikan atau diinputkan juga bisa menjadi S per PS, min Q, R, kemudian di sini min, di sini Q, PS, min Q, R, kemudian yang di sini adalah min R ya. R, di sini PS, min Q, R, kemudian yang di sini adalah P, per PS, min Q, R, kemudian yang di sini adalah P, per PS, min Q, R. Maka hasil matrix B-nya adalah seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!